Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti, nanti, nanti bagi-bagi satu kampung Lihat, lihat Lihat dompetnya Lihat dompet sama tasnya Kenapa sih? Gue gak pernah minta sama lu, gue gak pernah Gue gak pernah Awas itu kotak ada perhiasan Gue gak pernah minta Gue gak pernah minta transfer sama lu Kenapa sih? Ada aja nih dia Si botak bener-bener deh Enggak deh Eh, lo tau Bob Sadino gak? Pengusaha Bob Sadino Anda bukan Bob Sadino Eh, Bob Sadino pengusaha sukses aja Sukanya pakai selana pendek Iya, tapi anda gak matching Ini gimana matchingnya, bos? Gimana, bos, matchingnya, bos? Ya, ini kan kalau gue pas lagi sholat Udu Pakai sendal jepit Ya udah Enak kan mas, gede kan dalemnya Iya, gede Semuanya warnanya merah loh Merah, semua lagi barang gue Gila deh Gila deh, lihatin jasnya juga merah Ininya merah, luar biasa Enak kan? Enak Yuk, turun ya Ya Karena mungkin dia merasa lebih terkenal Makanya datangnya selalu belakangan Ya Begitulah namanya Ya kan? Banyak yang bilang aku mas Dedy jodoh Amit, amit, amit Kenapa lu? Eh, sini nih Sini gue ajak ngomong Apa? Lu ngerti gak Ini kita lagi mau main golok? Ngerti Bukan nge-gym ya? Ngerti gak? Sakit dong Sakit dong, maaf Ini bukan nge-gym ya? Ya, ada dua mobilnya Ada dua ternyata Ini punya dua Datang pakai mobil dua Saya mau main golok pak Nanti kalau saya udah jago Saya main sama bapak ya Ini makan obrol barang Oh iya pak Masya Allah Ya, ngelupain orang Siap Siap Oke pak, mari pak jangan terbuka puasa Terbuka laringan yang manis Lupain orang Gun Gun Ya sayang Kita kemana? Gue gak tau Lu jangan nanya gue Gue mana pernah main golok? Tuh kan Kan Gue disuruh kesini Karena katanya Gue gak pernah main golok Gue gak pernah main golok Lu Lu Si bapak gue suka main golok Lu bangunin bapak gue dari surga Suka main golok Suka main golok Iya aku bisa main golok Oke kita pinggir depan main golok ya Gue disuruh kesini Bisa main golok Itu bukan berarti Bisa main golok Bukan berarti suka main golok Tapi bisa Hah? Lu bilang gue gak bisa Bilang sama dia bisa Bilang sama gue gak bisa Ya begini doang Mukul sama bisa Tapi gue gak pernah main golok Ya lu Gue kasih tau ya Buat pemirsa Bahwa sekarang ini golok menjadi Olahraga Yang lagi ngetrend banget Jadi kita harus kekinian Luar biasa Informasi yang tidak menarik Menarik ini Rata-rata lo liat Orang-orang lagi pada Pergi main golok Wah informasi yang tidak menarik Luar biasa Tanya Kedy Radni Nisi Sekarang saya tanya sama kamu ya Berdua Akhir-akhir ini Semakin banyak gak Peminatnya orang main golok? Banyak Maaf saya tanya sama kamu berdua ya Dari dulu peminatnya banyak? Banyak Banyak Udah ngafalnya Sempet gak terlalu banyak ya Ya karena covid bro Bukan karena covid bro Bukan karena covid bro Justru main golok kan di lapangan Dulu sama sekarang banyak Maaf namanya siapa? Resti Resti Anissa Anissa kamu? Ah Lilis Ini tuh pengennya Kalo nama gue siapa Stik 9 Buat? Nih Ya kalo gitu juga Saya tau nih Stik 5 Nih Sedihnya alasan Tiap kali kau ngajak jalan Gue nge-nge-nge-nge Eh kan tadi Gotik Goyang Itik Cus Yaudah yuk kita main yuk Gue dulu inget deh Waktu jaman bokap gue masih hidup ya Bokap gue terakhir tuh Minta beliin gue Stik yang kayak gini Makanya beliin Udah? So Sini deh bentar Kamera sini deh Pernah liat setan Cina gak? Yang ada calokan palanya disini nih Tau Pernah liat setan Cina Gue masih gak ngerti loh Seorang desainer bikin baju begini nih gunanya apa Gue juga gak tau Gak serius? Buat apa sih biar ngelipet Sini depan gun Gue gak tau Hah? Gue gak ngerti Iya kalo lu duduk deh Gue gak paham Gue udah sampe Saking udah gak ngerti Gue sampe Tinggal pake aja udah Nah Mbak sini deh Mbak saya mau beliin baju buat Sini saya nih Mas Deddy Nih Liat Lih pegang Pegang Tuh Golf tuh identik pake polo shirt Iya Pake gini Kamu tau gak ini celana apa? Kenapa? Pendiri partai Ya Allah Yaudah yang netral ya Bukan warna partai Ini abu 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 Cari itu yang stylist gitu Udah nih abu Eh justru kalo orang itu gol golfer Warnanya terang-terang Kenapa ngomong gue dong Gue yang gini Ini aja deh Abu sama ungu ya Barbar armor mana? Bener Tapi udah mau abis mbak kontraknya Under armor udah mau abis kontraknya Gini ya gini ya gini 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 Saya mau ganti baju golf Asal anda juga Yaudah mbak paling gede saya seberapa? Gue diketawain Diketawain Waduh Gue dua Saya sakit hati Nih yang bone bodil begini Nih yang bone bodil begini Ngeremehin Ya Kamu gak tau saya ini Tau Tau kan? Jadi paling gede ukuran berapa sih? Triple XL Triple XL berarti L nya berapa? Tiga Coba Coba Mana cek mana? Triple XL Mana coba? Coba cari baju triple XL Buat Igun ya Kita lihat ukurannya Harusnya sih 4 XL Master Ya kita lihat gak apa-apa Nonjol-nonjol dikit gak apa-apa Kalau Master Daddy Telannya tadi itu size 30 Ada gak? Warna abu Iya Batu gak ada loh Sepatu juga sekalian satu set aja Gagak ada Maksudnya? Lu 45 Iya Ada Ada kan mbak sepatu 45 Gak ada Kalau lagi kosong 45 nya Eh Mbak ayo dong mbak Cepetan nih sedia mau olahraga Yang ini Kelarannya size berapa Master? Gak bisa, sepatunya gak ada Masa pake begini? Gimana dong? Apa kita beli polonya aja? Ya polo boleh Hah? Polo boleh Kamu pengen bawa duitnya? Enggak Ini aku gak bawa dompet lagi Aku tuh mau beli ini Aku tidak Jujur Aku ingin membelikannya Tapi Apalah daya Aku tidak membawa dompet Miskin Tidak miskin Dan pun tidak kaya Aku Sirek 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 Ini size berapa mbak? Wow Masa udah tulisannya Masa udah tulisannya Senayan Ya yang mau cuman itu doang Ya Allah Gak ningrat dong gue Hei Orang mah ada merek Ya Masa tulisannya Senayan Hei gue main di pondok gede Tulisannya di pondok gede Makanya udah main cepetan Gak usah gak ikutin baju Tuh Ntar kalo saya pake putih P*****nya kemana-mana mbak Belakang Belakang Muat 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 tuh Kalo golef Saya mau nanya ya Kamu jawab jujur ya Kalo golef Kalo misalnya bajunya jadinya Krop ngating gini bisa gak? Iya kan Nanti pake kerang Gini Lu belum pernah gue tonjok ya Repot ya Lagi kamu lu Dari tadi ribet banget Yaudah deh Ini namanya kan kita pemula Iya betul Yaudah deh mbak Kita gak usah ganti deh mbak Mungkin dalam permainan golf ini Paling penting adalah kita punya payung ya Nanti kan Caddy nya yang payungin Oh gitu Oh yaudah Mbak biasanya kalo kasih tips Caddy Sejuta cukup? Cukup Kalo sejuta dapet nomor telepon gak? Cukup 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 Dompet aja gak bawa Duit gak punya Beli baju gak punya duit Iya kan ada asisten Bisa gini nih Tolong bapak transferin buat Linda 1 juta Masih Jangan dari kening gue Ntar istri tau 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 BAHUGHUH Udah new Cukup Makanya Tunggu tangan Ini maaf 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 Bentar-bentar Bentar ini kiri miring ke kiri mobilnya gue ga suka gitu maap wow pelan pelan dong bro awas dong ini ga ada doa dulu atau apa gitu sama sekali gini loh mobil yang seperti ini rawan ke balik loh eh villa gue pake ginian dibalik ya kan villa lo Maaf ya mas, emang ada gangguan-gangguan Terima kasih lo ya, tadi namanya Sil? Resi Kita jalan kaki aja lah Nyawa, nyawa, lancamannya nyawa Isi penakut deh Ditinggal lo gua Ayo cepetan Ayo lo jalan, ngapain diem? Mbak, mbak mau nanya mbak, anda dari tadi ga merasa sempit? Kok mepet banget ke kanan, kenapa? Woi, woi, woi Jangan ajak ngomong makanya Bisa jalan, lo jalan dong Kalo temen-temen mau nyoba bermain golf Jangan ikutin style kita hari ini Ya, karena style kita hari ini adalah salah Karena saya taunya bahwa Igun tuh bisa main golf tadinya Iya, itu hoax Sebenernya saya ga bisa main golf Saya ngapain ada disini sih sebenernya heran Jalan kagak, maju kagak, lu gua ajakin jalan di orang-orang Kan kan tadinya ada juga yang main begini-ginian Gua main sama dia aja deh Jogsono lu ada pentingan Males Kamu kok ga mau ikut saya sih? Bukan ngemenin Malah Yuk, yuk, turun yuk Nah, kan deh ikut turun kan Nah, kan ga bisa keluar, ga bisa keluar, ga bisa keluar Ga bisa keluar Eh, liat, eh Kejepit 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 Ga bisa Dua Tiga Ya Oke Oke Kita mau main golf Yaudah kita keliling atin, deh Yaudah, yuk-yuk Oh, oke, yang menyetir Eh, ya Uh, cantik banget ya Ini kan enak hidup Hidup kan enak gini ya Ya oke ya, mulai doyong ke kanan Bye aku 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 oke oke kita sekarang lagi muter-muter keliling ke lapangan golf kita ngeliat-liat tadi banyak orang juga lagi main golf ternyata ketika ada orang main golf itu kita nggak boleh ngedaluin ya terus kalau misalnya ada orang di depan juga kita ngebeli main boleh aja sih asal orangnya begini kenapa takutnya kenapa kepukul takut kena pernah nggak ada orang di sini kenapa lagi boleh dicoba enggak akan nanya emosi anda emosi sekali mau tahu nih kenapa definisinya biasanya banyakan yang main-main golf itu sosialita iya iya kenapa kebanyakan sih iya sekali main 500 ribu iya kan banyak kenapa itu untuk 9 hole untuk 9 hole ya itu biasanya 9 hole itu main dari jam berapa sampai jam berapa paling 2 jam kok bapak saya berangkat subuh pulang malem banget kemana ya berarti banyak dong berarti itu mainnya beberapa hole banyak jadi sekali main satu orang bisa berapa 4 juta itu 2 juta itu satu orang tuh bisa salah satu main ya salah satu kali main tuh sekitar 1 juta lima ratusan sih itu belum tersektif ya iya belum kalau weekend beda lagi kalau weekend beda lagi oh makanya jadi kalau emang duitnya terbatas jangan main golf iya main aja gundu iya bener 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 oh makanya banyak sosialita yang main tapi bener nggak katanya igun kalau misalnya sosialita main itu di sini pada nggak ada fashion iya sih biasanya bener nggak percaya sama orang kayak orang baru sekarang ngerti golf aduh kesian deh emang baru sekarang gua ngerti golf kesian deh ada yang cewek nggak main iya enggak eh kalau cewek ini mana gua nggak liat gua nggak liat emang geli kali ngeliat lu gua nggak liat ada cewek main di sini kalau orang main golf itu cewek itu biasanya pakai telana pendek yang menyerupai rock iya bener dari depannya keliatan rock baril tanah telana pendek hot pants kampung iya kan iya bener terus biasanya sepatunya ada paku-pakunya ya mbak iya bawahnya paku-paku iya tapi bisa juga pakai celana kayak kahu gini jersey gitu ya iya misalnya bahannya stretch iya bener mana nggak ada mana nggak ada ya ini nggak ada cewek yang main nanti nggak ada nah tapi kalau golfer telana pendek boleh ya boleh telana pendek boleh itu tuh nggak pakai itu tapi dia pakai polo shirt kenapa harus polo shirt kenapa harus polo shirt ya karena style-nya gitu ya kenapa itu pakai celana pendek hai halo yes ya kenapa pertanyaan gua kenapa nggak dijawab eh sekarang ya kenapa kalau orang pakai olahraga nge-gym pakai kaos ini jersey kenapa supaya keringet keluar ayo kenapa ya sama dia juga pahami ini ya nggak ada urusannya dong dengan kerah dengan baju kerah apa urusannya ya itu udah dari sana wah lo cek di google eh meninnya lo cek di google makanya lo cek di google sejarah pemain golub kenapa sejarah pemain golub kenapa sejarah pemain golub karena dia orang kairan sosialita dia mau pakai baju apa juga terserah dong ya nggak bisa ya itu rupanya begitu ya gimana ya harusnya nih kita pulang mbak ini mbaknya nggak pakai ini nggak pakai kerah kerah pakai ya kalau gitu saya iwah kerah dong iya lo boleh yaudah maafin wah kita ke rumah hantu ini kita ke hall 2 wih lewati hall 2 ruang-ruang gelap begini lewatin terowongan oke kita akan masuk ke wahana singar lewatin terowongan asik juga ya boleh nih ya sekali-kali saya boleh nggak main golf tapi gini doang gitu jalan-jalan boleh coba tanya-tanya tanya tanya mas pakai cana pendek boleh kan dia boleh boleh lu gue nggak mau pakai cana pendek gue mel-melin gue nggak mau pakai cana pendek gue nggak mau pakai cana pendek dibilangin boleh juga diem lu jelas mau main golf lu mau sapa terimakasih halo maaf ya emang silang kita ajak jalan-jalan ya dia nggak ngeliat muka lu males deh mas tadi bro ketemu tuh tuh tapi pandemi gini ngaruh nggak sih enggak sih karena kan ini ruang terbuka ruang terbuka terus kalau main pagi juga bagus kena sinar matahari oh iya vitamin D3 iya bagus bener tui keren master kita harus punya rumah segede gini master ya buat apa ya bos ha buat apa ya buat gini kita punya lapangan golf belakangnya kita punya roto rumah punya lapangan golf emang ada rumah punya lapangan golfnya ada banyak orang punya rumah ada lapangan golfnya gini oh golf mini berarti lah ya oke yuk sekarang kita udah nyampe nih tempat kita buat latihan oke ini matinya halo saya ya eh apa kabar ya alhamdulillah ini gimana baju gini nih gue tuh aneh gak boleh masuk ke lapangan golf mereka kostum kayak gini nih gak bisa bos yaudah kalo gak bisa gue mau duduk di situ senayan deli ya anda harus tau diri dong udah tau syuting di lapangan golf gue nih hari ini syuting gue gak tau kalau syutingnya harus masuk ke dalam lapangan golf ya udah tau tempat golf biar yang gue gak bawa gimana gue ada hak tinggi lo mau gue pake hak tinggi saya gak mau liat lagi ya di lapangan golf ini oke oke ini matinya halo halo saya ya eh apa kabar ya alhamdulillah ini gimana baju gini nih betul wah ini gak boleh masuk ke lapangan golf nih kalau kostum kayak gini nih gak bisa bos bagus yaudah kalo gak bisa gue mau duduk di situ senayan deli ya anda harus tau diri dong udah tau syuting di lapangan golf gue hari ini syuting gue gak tau kalau syutingnya harus masuk ke dalam lapangan golf ya udah tau tempat golf biar yang gue gak bawa gimana gue ada hak tinggi lo mau gue pake hak tinggi kalau ceker boleh boleh ya pasti boleh ceker betul lah ya nunggu sendal aja dulu deh lepas baju betul baju ini gak boleh payahnya dengerin ya payahnya saya udah mau beli disitu ya saya udah mau beli disitu ya ga ada operan saya ya bro saya udah mau beli loh dengerin gue ya udah gue mau beli ya udah gue mau beli enggak ini kaos boleh gak boleh ya masih boleh masih boleh nih tadi katanya dia harus kerah kalo gak kerah gak boleh katanya betul kalo untuk masih disini masih aman tapi kalo yang ini untuk disini aneh gak bisa nah gak bisa aneh ya gak bisa maaf bro gue sih gak usah main ya lu harus main dong ya gak bisa gue gue sebagai master fashion hair and beauty tapi gue tercemar nama gue ngambek iyalah saya gak mau liat lagi Yahya di lapangan gue emang punya lu iya berasa ini lahan punya gue ya oke pak Yahya saya akan nunggu sendal saya saya menghargai karena saya tau rumput ini mahal alah anda kemarin nyirem-nyirem taneman sekarang anda injek-incek pake sepatu Van Toffel ya tapi ini aku harus menghargai betul jadi gue nih saya nunggu sepatu saya aja tapi tolong ini master saya dilatih bagaimana cara memukul stick golf memukul stick golf gak apa golfer memukul... main pake stick golf cepet cepet ya cepet 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 abiii ini emang kalo punya asisten betulnya bantet ngelari juga ribet larinya lama aku nya golfer dia jatuh kenapa harus pegangan pake sendal? petel petel yuk yuk oke kita mulai yuk kita pemanasan dulu pemanasan dulu yuk disini yuk jaga jarak sedikit yuk oke cukup jauh jarak lu betul jauh jarak oke yuk gak apa disini yuk oke kita pemanasan mukul bola mukul bola mukul bola yuk nah ini untuk starter ini teknik ayinannya sangat simpel nih jadi persis kapan dulu ini dia nah karena ini jaraknya takut kita gak perlu banyak banyak ayinan ke belakang ini jadi satu dua tiga kedepannya satu dua tiga jadi tiga 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 yuk nah cukup kedeketan kali tadi dia segini jauhan lagi tadi segini kan segini betul yaaah yaaah kedeketan itu lah yaaah lebar sepatu kaki kanan kiri sama deken lebar dan nenek batato juga masuk oke teman belum kita belum ayur teman betul kita belum ayur yuk badannya akan lebih bungkus oke kaki ini sedikit lebih duduk jadi masih lebih keokin ya oke yuk nah sebelum kita pukul praktisnya disini jadi mas Dedy mundur sedikit mundur sedikit oke yes nah tar seperti ini yuk oke kayak ngelatih orang lama betul lah udah nih oke siop kita pukulai maju sedikit gak masuk segitu juga coba lu kan awas coba mami nah kita coba mas Iban awas awas yuk nah ini terlalu jauh maju sedikit lagi oke yuk nah sticknya berirnya ini dia yuk taruh aja yuk yuk oke si tipis 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 dia suka ngeremein orang ya yuk ngomong ayo lagi ayo ayo yuk ayo 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 coba mau saya special ayo mana lu yang Nora karena udah ngatain orang oke yuk titis heran tapi gak masuk coba lo coba lo coba lo iya gua memang gak bisa main gak usah berlagu jago dong lo ayo sempatnya terlebar nih ketuk sedikit oke nah betul nih betul lagi lagi oke malu maaf ya saya memang tidak bisa oke woi gak bisa itu gak masuk nyangkut bos itu masuk nyangkut bos pagi pak dia takutnya itu masuk oke coba nah kamu ini satu ini wooo ya hahaha hahaha saya mengakui saya mengakui saya mengakui luar biasa udah ya anda udah terlalu malu ya lapar gak? lapar oke pak yahya terimakasih banyak pak saya janji saya akan balik lagi ke lapangan yuk saya siapin baju golf saya dulu oke harus ya makasih pak yahya sekali lagi apa yang saya sama mas daddy hari ini otd nya ini salah jadi jangan pernah melakukan otd atau pakai otd kayak begini di lapangan golf ya tapi kata pak yahya saya tidak salah oke pak yahya thank you pak yahya sama-sama sama-sama pemirsa atau melibatkan netizen coba filter tiktok lagi viral filter botak sama half filter oke sekarang kita baca lagi komentar neti masar igun yang bisa bikin masar daddy lebih terbuka tidak kaku persahabatan yang sehat gini loh sebenarnya tidak sehat persahabatan ini karena isinya emosi marah-marah gitu kalau anda bilang persahabatan ini sehat berarti anda dengan sahabat-sahabat anda marah-marah juga saya tuh cuma buat konten doang kok ini juga enggak lu lebih fun lu ketemu gua lebih bahagia lebih happy tapi gua gak mau ketemu lu kalau gak konten ngapain mau buktinya kita setiap minggu pasti ketemu bukan hanya syuting paling aku tuh kalau masar ketemu seminggu dua kali ya bener satu minggu pas syuting otd pasti ada satu lagi apa gitu sayang cinta sini deh by the way thank you ya tadi udah nemenin kita muter-muter ini nanti kalau lebaran kan gak boleh mudik nih kalian gimana tetep kerja apa gimana tetep kerja apa gimana orang tua di Jakarta apa di luar kota di luar kota eh mau bilang apa sama orang tua ini lagi nontonin kamu hari ini orang tua di rumah tau gak kalau kamu kerjanya jadi kedi tau dong tau semua salam salam gak buat orang tua seata lu aja di rumah buat di rumah oh oke udah beli baju lebaran belum 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 ya udah gak usah pakai baju lebaran lah ya siapa tau nanti kalau lebaran di golop apa libur di golop sih libur satu hari libur satu hari ya oke terimakasih banyak terimakasih banyak ya nanti kalau aku main lagi kesini nanti aku cari kamu ya ya dah lu kenapa sih usah lu bikin masa lu kenapa sih emang gue hah gak beneran gue lu gak ada bersyukurnya ya orang lagi minta maaf ya kenapa gitu loh tapi master ini aku mau nanya sama master ya master kan kurang lebih baru 2 tahun lah jadi mualaf ya kalau master sendiri sebagai mualaf melihat tradisi-tradisi lebaran di Indonesia master nyikapinnya kayak gimana kalau yang 2 tahun kan gue gak ngerasain loh maksudnya begitu mualaf pandemi terus tahun ini pandemi jadi tradisi lebaran itu udah dirasa iya tapi sebelumnya iya maksudnya kan kalau sebelumnya ya kita kan lebaran ada yang namanya THR kalau dulu kan master kalau natalan ada THR gak sama juga sebenernya sama juga gak ada bedanya kalau sebelumnya sebenernya ya selain sekarang pandemi ya kalau sebelumnya sebenernya lebaran tuh selalu indah karena banyak temen-temen gue yang muslim iya udah gitu terus keluarga gue juga multi religi iya agamanya juga macem-macem dan gak pernah debat gak pernah ribut gak pernah ada masalah jadi namanya lebaran, natalan semuanya ngerayain ya semuanya ngerayain iya terus di mall-mall semuanya indah kalau lebaran hijau-hijau natalan merah-merah dan menambah hari libur iya jadi lebaran, natalan semuanya tuh luar biasa cuman sayangnya 2 tahun setelah saya mualaf tidak merasakan hal seperti ini iya tapi paling mungkin lebaran ke rumah orang tua Sabrina ya iya bisa tapi tidak bisa karena rumahnya di Medan tahun ini gimana? gak bisa kan ke rumah orang tua rumah kamu ya oke anyway ya dia ngirimin bebek loh beneran loh iyalah iyalah iya kan padahal lu gak mampu bayar iya makanya lu gak mampu bayar makanya gue kasih makasih gitu master tapi master waktu kan 2 tahun ini jadi mualaf ya iya eee lebaran beli baju baru gak? enggak gak punya baju baru? enggak punya baju baru lu kan tau gue aku dari dulu bajunya gak pernah baru celananya ini terus sepatu sepatu baru ganti ini baru baru sepatu baru ganti karena yang kemarin jebol lah kami oh gitu master master kemarin lihat gak tanah abang ada berita tanah abang rame banget iya jadi gini nih emang yang namanya lebaran atau hari raya itu definisinya pasti pakai baju baru gak apa-apa gak ada masalah dengan tradisi tersebut itu tahun baru juga seperti itu orang natalan pun pingin karena sebenernya kan ketemu keluarga ketemu orang-orang baru ngunjungin tetangga yang ingin keluarga pasti pingin punya sesuatu yang baru pingin punya sesuatu yang bisa dilihat atau dibanggakan it's normal sebagai manusia it's normal cuma ada beberapa kesalahan disini karena lagi pandemi ketika kalian sudah tahu tempatnya rame mendingan nanti dulu dan tempatnya juga gitu tempatnya kan harusnya tahu hanya bisa 25% jadi kalau udah begitu rame harusnya di stop dulu di depan harusnya ditahan ya betul tapi kalau aku melihat video dari tanah abang itu sebenernya kayak sesuatu yang tertahan begitu lama terus meledak gak sih? gue rasa enggak karena gue rasa setiap tahun baru setiap lebaran pasti akan seperti itu cuma sekarang jadi videonya kemana-mana gara-gara mall-mall banyaknya tutup masih belum buka semuanya tanah abang udah buka gejublak di sana semua dan semoga kemarin tidak membuat cluster ya kan aku pengalaman juga di master kemarin kan aku sempat buka toko di Bogor ya itu jadi aku itu di dalam toko itu bener kata master 25% jadi yang mau belanja itu ada jamnya dia bikin appointment mau belanja di jam berapa gitu jadi paling hanya berapa keluarga gitu yang bisa ada di situ terus ya mereka semuanya gak ada yang cobot masker ya kan? ya karena ngapain gitu daripada anda belanja terus tiba-tiba sakit ya bener mbak aku mau pesen dong mbak saya mau cepet mbak saya cuma pesen aisteh satu ya aku mau itu mbak jus jeruk sama wortel udah itu aja makanannya juga makasih mbak saya gak bodo lu mau dompet kan? gak bodo dompet mbak saya gak bodo dompet mbak itu aja iya 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 ini abis ini lari mbak saya bener maaf ya mbak ya oke nah jadi gitu ya jadi silahkan mau beli baju lebaran boleh mau merasakan euforia lebaran juga boleh tapi ini saya buka sedikit ya ini mungkin yang dari mulut saya bisa jadi wacana buat temen-temen kepolisian ternyata banyak loh yang mau mudik lebaran udah memang banyak gimana sih pake nanya banyak yang mau mudik lebaran banyak yang mau menggunakan travel tolong diperhatikan dicek mobil-mobil itu bukan begitu ini tanggal berapa sekarang? mulai besok juga sebelum kebang udah pada pulang dulu duluan akhirnya jadi percuma ya mau dapet tanggal jadi lebih lama akhirnya pulangnya jadi mau dapet tanggal tanggal berapa dia lebih pinter ya iya duluin lebih pinter dari aturan dari aturan iya buat gue kalo kaya gitu sebenernya bukannya ya mental sih ya mentalnya belum kuat ya ya bener-bener mental ya mental perilaku karena merasa bahwa itu sebuah tradisi yang harus tanpa ngeliat efek-efek kontur lain gitu sampai nanti tiba-tiba ada apa-apa dengan keluarga nah nanti baru gitu ya sebenernya gak ada masalah lah itu hak anda pribadi masing-masing udah dibalikin nanti ke kalian semuanya ya betul terimakasih banyak mbak dulu aku disini suka dilayani sama mbak Indah namanya kamu ya kamu ya aku dulu sering kesini mbak ya anda liat baca namanya ini ada curhatan dari netizen dari jakkan dia ma maaf kita belum bisa kumpul-kumpul lagi lebaran karena demi kesehatan mama papa juga ini bagus ini bagus ini bagus yang tidak bagus adalah kenapa anda taruh sosial media udah selalu minum jeruk sama wortel tepon aja orangnya itu dimana coba assalamualaikum waalaikumsalam hei dengan siapa dimana marahin kenapa ya kak udah ditasik kak kamu ditasik kenapa dia curhat ngomong ke mama papanya tapi masuknya ke sosial media oke kenapa kamu curhat buat mama papa kamu tapi masukinnya ke sosial media say enggak curhat sih kak lebih ke apa ya karena emang udah lama banget gak ketemu kan udah hampir 2 tahun iya bukan 2 tahun sih lebih tepatnya 2 kali lebaran gitu iya karena kan aku ngerantau ikut suami ke tasik oke jadi buat jumpa buat ketemu orang tua tuh kan ya paling gak setahun sekali gitu kan berhubung pandemi jadi semuanya tuh kayak gak bisa apa rindu tuh udah 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 ini gitu kan udah menggunung gitu kan mau ketemu orang tua gak bisa jadi tuh ya lumayan sedih oke nih mumpung kamu sekarang lagi ada di tayangan OOTD siapa tau mama papa kamu nonton kamu mau bilang apa sama mereka aku rindu sama orang tua yang pasti apa ya ya emang yang kemarin juga sempet pengen pulang tapi kepending-kepending karena masih tingginya ini kan kasus covid jadi takut juga gitu demi keselamatan orang tua juga gitu kebetulan papa aku juga ini apa kerjanya kan kapal jadi emang momen kita buat kumpul tuh ya setahun sekali ketika lebaran gitu jadi emang pisah tiga pulau jatuhnya oke papa di di kepulauan riau mama di jambi aku di tasik wow jadi terpisah-pisah ya oke semoga dengan tayangan ini sedikit bisa ee memberi apa ya membayarkan rasa kangen ya siapa tau orang tua kamu nonton ya kasih tau nih bahwa sekarang ini lagi live nih di OOTD Trans 7 ya oke mas dad ini kan kita ee kita mau lebaran mau lebaran iya kan mau maaf-maafan ya mas ee aku gak pernah ngerasa pengen salah sih mas dad aduh lagi orang kayak begini lu baru mulai syuting aja udah salah banyak sama gue yaudah taruh taruh gila-gila minum lu ya dari tadi ya mas dad ya aku minta maaf ya kalo aku udah salah selama kita syuting OOTD mungkin kamu ada ngedumel-ngedumelnya apa aku telat syuting dateng atau apa mungkin dari ucapan lalalala tapi mas dad pasti udah maafin gak lu kenapa sih selalu bikin masalah kenapa sih sama gue hah gak beneran lu gak ada bersyukurnya ya orang lagi minta maaf ya kenapa gitu deh mana lu kenapa telat-telat mulu tuh kenapa gak ada gue tadi udah di parkiran gak ada gue nungguin lu dari tadi gue tanya tadi katanya itu minta maaf tiap kali telat minta maaf lebaran minta maaf gara-gara telat minggu depannya telat lagi jangan pakai kata-kata lebaran minta maaf cuman buat begini deh tesel lu ini gue terakhir kali ya minta maaf sama lo ya udah lo atur aja lebaran lo emang hidup lo bye Lu bayar tuh teh gue Gue gak bawa dompet Gue juga gak bawa dompet Lu yang mesen yang lebih banyak Apa coba? Nih ya Lu tau ini apa? Jeruk sama wortel Ngatain mobil gue Lu gak liat warnanya kayak apa? Ya itu warnanya orange Ya terus ngapain ngatain mobil gue kemarin? Ya tapi kan itu gue Mobil lu hapusnya Ya buktinya lu doyan warna-warna kayak gini Heran Ya lu tolongin bayarin dulu Nggak Udah gak usah ales-alesan Ya Ya udah datang Ambil dari mana? Saya mah cuma pesan ST Gimana? Jilat ya nih orang ya Berapa enggak? Tunggu Eh sini loh Bentar Kemarin ibu gue Masak bebek Satu juta lo bilang mahal Ini ST manis sama jus 125 ribu Bentar 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 Maaf mbak ini ST berapa? STnya 35 ribu plus plus 35 ribu Ini berapa? 85 ribu Nah menurut anda Yang wajab bayar siapa? Abi Dompet Nah tuh Lo denger kata dia tuh Sini lebih mahal Ini maha ST tawar Ya udah Ya udah Ya udah jangan rame Jangan rame Udah Jangankan jeruk Hidup lo aja gue bayar bisa Emosi Tadi minta maaf Nggak jadi gue minta maaf Gue kumpulin aja Peminggu depan Ini mbak Kembali 100 ribu Tunggu ya kak kembaliannya Mbak gak usah mbak buat tip mbak Udah mbak buat tip mbak Makasih ya mbak Makasih ya mbak Udah Ya Gue mau ngasih Gue mau lewat sana pulangnya Males gue Ya lu lewat sana aja sono Sono dapur Pintunya disini Ya gue ada pintu sana Mana ada Ada Gue cari sampe dapet Bye Sampai